Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan berziarah ke Makbaroh yang ada di Karanghau. Jadi tempat wisata Karanghau, Kalabuhan Ratu. Untuk menjawab sebuah rumor, ataupun kita akan membuktikan apa sih di sana. Secara kabar, memang beliau adalah salah satu keturunan dari Banten, dari Sheikh Asnawi, Banten. Bahkan masih ada kaitan dengan Sultan Hasanuddin, Banten. Oleh karena itu, yuk kita ke atas. Kenapa? Untuk menjawab rumor, karena di atas ada berbagai versi. Yang pertama ada Makbaroh, yang kedua ada Patilasan Nyirorokidur. Dan tempat istirahatnya ataupun semedinya Insinyur Kukarno. Nah, jangan salah paham, gagal paham. Yuk kita akan melihat ke sana, dan kita akan mempersiapkan segalanya. Insya Allah aman. Dan tidak akan ada yang sesuatu yang dilebih-lebihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi menyelusuri Makbaroh, yang ada di Karanghau, jalur Cisolok, Kalabuhan Ratu. yang memang secara rumor disini adalah Pani Isan ataupun Patilasan Nyirorokidur. Tapi secara informasi kita dapat dari Pondok Pesantren Gumelar, Kalabuhan Ratu, justru disini adalah salah satu keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten. Ya, sering jarak ke sini. Nah, cuma ini tangganya agak lumayan, ngos-ngosan ya. Kita bismillah, karena secara analogi, segala sesuatu kita harus berjuang dulu. Medan kehidupan kita pasti melewati tanjakan-tanjakan yang sangat luar biasa. Ini tempatnya pasti wisata Karanghau. Ya, bisa Karanghau. Ini kita bisa menyaksikan keindahan Karanghau. Dari atas, ya ternyata disini bisa ziarah, bisa sambil menikmati keindahan Karanghau. Bapak, ngiringan. Nah, ini. Kita daftar dulu ya, Bapak. Ya, gak daftar namanya orang aman sejak kemasukan naja, gak apa-apa. Siap, enggak. Supaya tahu ya isi itu. Ini temak baroh. Satu, yang rembang. Yang rembang. Keduanya, yang lendrak ke sumar. Ketikanya ayah ngejala matah-matah. Keupatnya Raden Syekh Asan Nali. Oh, iya. Muping mah, masih keturunan Banten, Sahurna? Ya, Syekh Sanuddin dulu. Oh, Syekh Sanuddin ya. Makanya Syekh Asan Nali itu ya Syekh Sanuddin. Oh, gitu. Jadi anuan sejarah Cirebon. Saya orang Cirebon. Cirebon asli. Asli. Kesultana. Yang mengandalkan sejarah Fatahila, Paledian. Tahun 96 itu sampai sebulan 7 akhir. Itu mengandalkan sejarah Fatahila. Berarti di atas itu penjarahannya ada tiga. Empat. Enam. Enam penjarahan. Ya, keramatnya empat. Paksa ayang-ayang yang menyabarkan agama Islam. Kalau ibu kan pesangrahan, peti rasam. Oh, ada di atas? Ada. Bisa dikunjungi? Ya, bisa. Ibu Nyimad seratu di Rurvidul sama Ibu Mayang Sari, Nagas Sari. Yang banyak yang Ibu Ratu. Kalau orang Jara. Nah, ini orang agamanya juga jarahnya bukan yang Ibu Ratu juga. Yang Sarwa sih. Ya, cuma beda kan. Kamar aja kan. Ya, di sini-sini hanya kita sebagai memantau, mengawasi orang. Sebagai keamanan kan jadi ya melaporkan. Barangkali ada terjadi. Dan barangkali ada apa-apa. Ini kan namanya. Ya, jalan lagi. Ya, sudah bagus lah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak. Oh, sama. Kita barusan sudah izin untuk berjarah ke sini. Kenapa kita memaksakan jarah ke sini? Ya, memang untuk memastikan ya. Soal akhidah. Insya Allah kita sudah dipersiapkan. Itu. Ibu. Buntet. Mangga. Mangga, Mangga Ibu. Ini WC. Sangat rapih ya. Nikmat. Sangat tertata meskipun di atas. Kita nggak tahu airnya, sisinya bagaimana. Bu, benten. Ini ada tempat jualan-jualan. Ya, barangkali mau itu juga. Batu ali. Dan sebagainya. Bu, benten. Ini ada sholat. Ya, tempat sholat. Jadi, kalaupun kita mau melaksanakan sholat pas di sini, ya pas banget nikmat. Bapak, ngiringan Bapak. Mangga, Mangga. Badan ngiringan jarah. Mohon. Ibu, Mangga. Nah, ini suasana. Lokasinya seperti ini. Kalau Horkad, dia pilihnya. Masuk ke atas. Sendal yang dibuka di sini. Nah, ini kita lihat dulu. Assalamualaikum. Ahladiyar minal mu'minin wa'ala muslimin. Wa ina insya'Allah wa'alaikum wa'alaikum. Nah, ini adalah yang rembang. Dan yang banyak ya. Tinggal kita baca saja. Lihat, di dalamnya ini apa sebenarnya. Ini ya. Alhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Secara ini dari Banten itu. Nah, ini adalah silsilah dari Gunung Winarung. Karanghau. Ya. Oh, ini mah. Hanya sebatas pengurusnya. Sebatas pengurus. Wah, kita pas lagi hujan. Lagi hujan teman-teman. Ini kita suasananya sangat nikmat sekali sebenarnya. Pas melihat laut. Melihat laut. Ibu punten. Ibu punten. Mohon ya tak. Ya tak. Maka angin insya'Allah harinya. Ini disini kita akan melihat tempat perilasan Soekarno. Presiden Soekarno katanya. Jadi, beliau pernah huluat. Ataupun disebut dengan Mas Medi. Ya dikala inilah. Dikala apa? Dikala ada sesuatu. Beliau pernah katanya Mas Medi disini. Sekarang kita akan melihat ke bawah ke sini. Wah, indah sekali, men. Ini pas laut, ya. Jadi, kita bisa bertapakur disini secara langsung sambil melihat laut. Indah, ya. Jadi, kita akan menyaksikan keindahan laut dan sambil berzikir disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang lagi berziarah di salah satu makbaroh yang ada di Karanghau. Ya, memang pada waktu itu rumornya tempat penziarah ini adalah tempatnya persinggahan Nyiroro Kidul. Ya, tapi ternyata enggak ada juga makbaroh makaman yang memang silsilahnya dari Banten. Ya, dari Sultan Hasanuddin Banten. Nah, kita barusan sudah berziarah, tapi memang ada juga di sampingnya tempat di mana memang orang sini mengatakan persinggahan Nyiroro Kidul. Ya, tetap kita juga melihat karena akan segala sesuatu kita enggak bisa ya. Hanya sebatas isu. Hanya sebatas framing-framing. Jadi, kita harus melihat secara langsung. Nah, terlepas dari akidah ketika kita masuk ke tempat ini, ya kita sudah mempersiapkan. Kita sudah mempersiapkan. Jadi, kita hanya sebatas melihat. Ini seperti ini nih buktinya. Jadi, bukan untuk apa-apa. Tidak untuk mengajak dan juga untuk menolak. Karena memang pada buktinya seperti ini. Tempat penjiarahan yang memang kuncannya saat mengijabkan itu nikmat. Bacaannya nikmat. Jadi, tidak ada bacaan-bacaan yang tidak terbiasa dilakukan oleh orang-orang Dewa Barat. Itu di makbar-makbar umum memang seperti ini. Enak bahasanya. Jadi, kalau mau ziarah ketika ke Karanghau, wisata ke Karanghau, jangan saja menikmati lautnya. Jadi, sekali-kali kita naik untuk berziarah. Ya, untuk menikmati indahnya Karanghau. Kita akan lanjut ke bawah ya teman-teman. Sambil untuk melaksanakan ziarah. Sebenarnya untuk ke sini kita bukan untuk berziarah sih. Jadi, kita untuk melihat tempat di mana Insinyur Soekarno pernah berkhulwah di sini. Apa sih khulwah? Kalau bahasa tren kita ini sebenarnya menyendiri sih. Menyendiri di tempat dengan tujuan untuk tak korup kepada Allah SWT. Ini, tangganya lumayan. Tapi sudah rapi sih tanda tangganya. Sudah rapi tangganya. Wah, ini sangat ajib sekali teman-teman. Ini sangat ajib sekali. Ini sangat ajib sekali. Berhubung kita tidak ada pengantar ya. Barusan, jadi kita masuk-masuk saja ke tempat yang kedua. Ternyata barusan hanya tempat nyantai sih. Sementara kita akan ke sini. Mungkin jalurnya ke sini ya. Ini tangganya tinggi sekali. Bahan Allah. Nah, memang kita datang ke suatu tempat. Baiknya harus tahu sisi silsilahnya. Bagaimana-bagaimananya. Agar kita bisa melihat ataupun menemukan keistimewaan di tempat tersebut. Nah, ini ada tulisan Pak Kidulan. Ini ada tulisan Pak Kidulan. Apa yang inginan? Ini indah sekali tempatnya. Oke, kita berani. Di sini. Ini sebenarnya ngeri sekali. Ini sebenarnya ngeri sekali. Di bawah ombak yang sangat gede. Kita harus melewati ke sini. Aduh, ngeri sekali teman-teman. Ngeri sekali gitu. Kita akan melihat pos pemandian Tancang Sumur Tujuh, Keramat Winaru. Kita akan melihat ini syaratnya apa saja. Simbol macan, teman-teman. Kita akan melihat seperti ini, teman-teman. Ini banyak peninggalan-peninggalan foto-foto lukisan. Ya, teh di data tempat. Tempat itu Bung Karno itu apa, Pak? Ya, itu pati dasar Bung Karno itu apa, Pak? Tempatnya di Karangkorsi, di Pahiluur. Karangkorsi itu apa, itu? Ya, tadi ayah di Panger, ayah Gampura, usul ke Handak. Jadi, ayah gue, jadi dia itu? Gue, tapi dia di Pahilu Handak, tapi tidak mau jalan ke Pahiluur. Itu hanya sebatas dibalikkan ke Tunggul, Pak. Itu memang alami, Pak. Oh, alami, itu nama? Oh, kursi, Karang. Oh. Itu Karangkorsi, Karang berbentuk kursi. Mohon, mohon, mohon. Hari paling Pagar, Nahungkul, anu renovasi baru, Pak. Ya, tempatnya sebagai pembatas, lah. Dengan keamanan. Itu sekitar tahun di bawah 45, Pak. Dari Bung Karno, apa Mita Lepat, menurut sejarah, sekitar tahun 40 tiluan. 40 tiluan, ya? Tapi, ya, kamu kan terus di kapur di tahun 2, masih kayaknya 1.21 tiluan, terus ayah. Oh. Lada, lada. Makan. Mohon. Hari, oh, ini maksat kursi itu apa yang itu? Mohon. Mohon, mohon, mohon. Hari, namanya dihanap mengenai Sumur Tujuh di mana, ya, Pak? Iya, Pak, Sumur Tujuh. Sumur Tujuh, Pak. Oh. Secara silsilahnya mana, ya, Pak? Jadi, ya, teh, patilah tempat, lah. Nahun, memasuk, nyarak wudu, berwudu. Mohon. Para sepukah punggul. Oh, didi, ya, teh. Mohon, mohon, mohon. Berarti, ayah kaitan selang penjarahan, anu diluhur, Pak, Enteng? Mohon, jelas. Oh, ayah ngerembang, senarang, etat, ayah nusanes, nah. Laras, 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 mohon, mohon, mohon. Rambung, Pak. Iya, teh, secara silsilah, mah, ke Banten, ke mana, ya, teh? Janten, kayaknya, Pak, dikarangkau, malah, kami, menurut cerita sepuk, janten. Namun, di baratin pemerintah, mah, itu gedung MPR, Pak. Didi, ya, teh, mohon. Didi, ya, tempat mumpul, tempat musyawarah. Mohon, 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 mohon. Dipayu, nah, teh, gitunya. Mohon, ya, teh, mah, setiap di bawah sana, se-antero negeri. Mohon, mohon, mohon. Terima kasih sebelah ini. Sebab, sebagian orang-orang yang di alam dunia, iya. Didi, ya, nah, kan, terus tinggih juga. Mohon, 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 mohon. Karena, Pak, mau pifat, Pak. Banget, 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 apa? Tango, iya, mah, berarti, seperti penjarahan anudilu hurma, secara kurun, tertiasa diketahui, Pak Yonton? Ya. Kurun, sabara-kurun, sabarahan emah, Pak Yonton? Selara-selama, eh, tertiasa diketahui, Mohon. memang kan jadi ibu minggu seperti oh iya iya tetap ayah yang memegang sesil-silah sejarah ayah semua lagi luhur ayah hari ini itu pada kunci pada ngobrol pada tuang itu ayah waktus hari ini di lebet makbarohnya ratu patilasan hari ibu ratu patilasan patilasan hari ini di lebet itu ayah kuburan itu ayah alihannya kisah kawayana jangka itu ayah jasan oh itu ayah itu ayah bohon itu ayah alihannya oh iya iya utuhnya pami anudina tempat nyiratu mah didinya tempat patilasan oh saya semakbaroh ya saya anes ibu ratu itu tadi ciri itu ciri sebetulnya terus terus di ciri bahwa kumpul kutu ibu ratu di dia saya bayang saya naga sarite mohon di simbolkan kuburan bahwa jami malah ayah anulanggeng di dalam dunia simbol huburnya iya 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 bahan telah kuburan mohon ya kan iya teh abitah yang ayah tekan bagian daripada rumor jadi kadang-kadang kan ada rumor ada terjelas biasa itu ditambihan gini kan tidak ke ayah kuburan saya ibu ratu apa mulai ujung kurun sampai ke selatan bagian ke ayah mohon mohon kami serai yang Prabu Sliwang ayah temakam banyak sih tapi meskipun gitu apakah sebuah legenda apakah kumah kalau ini sebagai nama jama upami murid puma hamad abis mohon disebut sejarah sebetulnya sejarah enak ayah berkaitan sekarang zaman pajajaran iya iya harus harus om upami cerita mengenai wilayah pelabuhan ratu bagi abdi pribadi kita banyak bisa dikategorikan babat babat itu adalah cerita rakyat karena sejarah ibu ratu iya kan upami di pelabuhan ratu makhiyo dongkapa jogja kiyo jadi masing-masing wilayahnya punya pengalaman terhadap sejarah tersebut iya laras laras mohon 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 pasti anjina memang kebun ayah makhluk Allah alhamdulillah kembali kepada indonesia nah gitu mohon itu jantan anu berkaitan serang Banten di luar di luar mohon berarti nyambung ke seh mana namanya berarti anda menemukan di ayasan Bani latiq keluar gila mudah sejarah mohon 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 jadi sok dihawalkan atau setiap tahun rame biasanya rame biasa setahun dua kali mohon mohon hari di samping itu jadi kan kampung warnat gunung nyambung ditugarku jalan jadi itu lebih katelada panir isan bung karno mohon dan bukan terpungkur pada saat anjana bandekan itu sok rame jalan gitu ya ya terus dikitar lelah dikitar kramat kibuyut kingking kibuyut kingking kibuyut kingking kibuyut kingking kibuyut kingking pami nguping sejarah mah habis macan dina gogel kaitannya kaitannya hassan udin ya sultan hassan udin pami terlepas kibuyut kingking pangginteng ya upamidhi telusuri ada kemungkinan ya kaitan-kaitannya mohon mohon tapi didi itu sami ayah ngerawat oke ayah 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 oh mohon mohon haturun bapak tapi maksadnya ngungkap kita untuk menjawab baik rumor dan mereka yang tidak tahu bisa tahu emang seperti itu sejarah harus kita angkat supaya nanti bu gagal paham mohon mohon sepertinya simple kalau kita mempelajari sejarah itu bahwa ada kehidupan sebelum kita ya itulah jadi tidak dipercayai wajar kita tidak mengalami dipercayai wajar sebuah catatan catatan sejarah harus maka bapak haturun nah itu disana ada posisi sumur lope sumur berbentuk lope apakah ada kaitannya dengan sejarah ya walaupun alam bisa juga disebut kebetulan akibat tekanan air ataupun ya memang ada juga sebuah kaitan dengan prasejarah kebelakang ya makanya disini ada simbol lope itu ini akan kita akan melihat sumur lope waktu itu buka senal aduh Bismillahirrahmanirrahim ngeri juga ya ngeri juga kita akan melihat sumur lope untuk apa ya untuk melihat ada kaitan apa-apa siap numpali mana itu sudah diantar oh iya alhamdulillah benar-benar alami ini ya kan abri hadiah lah dirinya kita akan hadiah dulu disini di laut yang sangat membentang luas ya alhamdulillahimmanasyaitan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ya rasulullah assalamualaikum ya habibullah assalamualaikum ya aman arushala alhamdulillah alamin assalamualaikum ya rizal al-gaib ya arwahal muqaddasa agisu nabi gawasatin wanduru nabi nadrah ya rukobaya nukobayuna jaba ya abdalu ya otadi ya gawas ya kutub agisu nabi hakim muhammadin sallallahu alaihi wassalam assalamualaikum ya ahlal wilayah al-fatihah azubillahi minasyaitan rizal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim aliki umidini ya kanabuduwa ya kanastainu dina syaratal mustaqim syaratan azzinanam ta'ala lakil magdubi alimallahu 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 alimikir Al-Fatiha 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 Al-Fatiha